1. Bos Persija siapkan kejutan bersama Raffi Ahmad untuk Persija. Persija menjalin kerjasama dengan Raffi Ahmad. Ferry berikan kabar itu melalui akun Instagram pribadinya. Ia terlihat berfoto bersama dengan artis papan atas Indonesia. Sudah menunggu kejutan apa dari kerjasama dengan artis asal Bandung, Jawa Barat? Raffi Ahmad sempat belajar di Akademi Persib Bandung. Kita tunggu kejutan bersama Raffi Ahmad, bilang Ferry Paulus. Banyak yang berikan tanggapan bahwa Persija Jakarta akan mendapatkan sponsor baru dari Raffi Ahmad. Dari Raffi Ahmad untuk beli saham untuk sponsor Persija. Asik strategi branding yang bagus buat donkrak manajemen dan sponsor baru Persija bilang Ferry Paulus. 2. Pembagian grup turnamen Piala Menpora 2021, Duel Panas Persib dan Persebaya. Turnamen Pramusim 2021 resmi digelar pada tanggal 20 Maret hingga tanggal 25 April 2021 ajang. Hasil pertemuan klub Liga 1 dan 2 resmi kompetisi ini digelar setelah Idul Fitri. Karena itu, untuk mengisi kekosongan dilakukan turnamen prokompetisi, bilang Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, dalam pertemuan virtual dengan Polri. Turnamen prakompetisi ini diharapkan menjadi persiapan di Siplin protokol kesehatan karena ini belum pernah, sehingga ini harus dilakukan sebelum kompetisi bergulir bilang Ketum, si Iryawan. Sebanyak 20 klub akan terbagi dalam 4 grup, di mana masing-masing grup di Uni 5 tim. Tim yang menjadi juara dan runner-up grup berhak lolos ke perempat final. Babak perempat final hingga final akan memainkan format sistem gugur dengan single match. Jika nanti nih, Alaga berakhir imbang akan dimainkan babak extra time hingga adu penalti. Piala Menpora 2021 ini akan dikelar. Sebanyak 4 kota dipercaya menjadi tuan rumah, yakni Solo, Bandung, Sleman, dan Malang. Di grup A yang bertempat di Solo akan diisi Bali United, PSM Makassar, tuan rumah Bayangkara Solo FC, Persita Tangerang, dan Persela Lamongan. Terima kasih telah menonton!